yo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau nge-review body care dari skylight whitening guys skylight whitening ini tuh adalah brand lokal, brand skincare lokal yang sangat-sangat aku kagumi karena kenapa? karena apa ya, mereka tuh meneluarin produk-produk yang bagus body care, skin care, dan produknya tuh gak kaleng-kaleng tapi harganya tetap affordable memikirkan kantong pelajar dan mahasiswa jadi gak usah heran lah ya kenapa skylight whitening tuh selaku itu dan se-hype itu nah disini aku bakal nge-review body care varian terbaru dari skylight whitening yaitu iya, mungkin ada beberapa diantara kalian yang gak tau kalau skylight whitening itu juga ngeluarin varian coffee, dan aku suka banget sama varian ini sampai aku baru pake seminggu dan udah segini aja gitu loh dan ini juga varian lotion terbaru dari skylight ini jolly dan ini juga baunya harum banget tapi apakah produk-produk ini ampuh untuk mencerahkan kulit seperti dengan claim-nya? nanti aku bakal nge-review lebih lanjut tapi sebelum kalian lanjut buat nonton review dari body care-body care ini please banget guys, klik dulu tombol subscribe di bawah ini bagian dulu karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu buat kita, para content creator itu biar makin semangat untuk upload-upload video yang bermanfaat lainnya oke, terima kasih yang udah subscribe guys, dan silahkan lanjut menonton oke guys, ini dia untuk produk yang pertama ini adalah body scrub atau lulur dari skylight whitening yang varian terbaru yaitu coffee dan ini tuh aromanya sesuai dengan namanya bener-bener aroma kopi yang sweet banget gitu loh bukan aroma kopi yang sering diminum sama bapak-bapak atau anak indi tapi ini tuh aromanya bener-bener girly dan enak dan aku tuh tipe orang yang suka banget sama aroma kopi aroma kopi hitam aja tuh aku suka banget apalagi aroma kopi yang manis kayak gini bener-bener bikin candu guys ini bisa dilihat dari packagingnya bener-bener besar dengan harga cuma Rp75.000 ini bisa dipake kayaknya bisa berbulan-bulan lah ya karena sebaiknya sih dipakenya itu cuma 1-2 kali seminggu dia namanya juga scrub gak boleh sama sekali dipake setiap hari karena akan bikin kulit kalian jadi tipis dan sensitif nantinya netonya 250 ml guys dan ini aku bakal tunjukin bagian dalamnya disini ada butir-butiran scrubnya tapi scrubnya tuh gak terlalu kasar gitu loh kalian pernah gak sih pake lulur yang bikin tangan kalian tuh sakit sampai-sampai kayak iritasi dan merah-merah gitu nah body scrub dari Scarlett yang varian kopi ini tuh lebih halus lagi guys dan yang aku review ini original karena ada hologramnya gitu dan ada barcode-code-nya nah disini tertera kalau body scrub dari Scarlett Whitening ini mengandung vitamin E atau vitamin E dan glutathione yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan tentunya mencerahkan kulit dan kalau menurut aku guys aku langsung review aja kali ya hasil pemakaian aku menurut aku ini tuh bikin kulit aku yang belang karena aku selalu motoran setiap hari aku kemana-mana naik motor guys karena belum punya mobil jadi tangan aku tuh bener-bener belang banget ini tuh warna buka aku sama warna tangan aku tuh lumayan beda jauh gitu karena aku juga pake makeup sih, pake foundation jadi ya bertambah lah ya kesenjangan sosial mereka dan ini kalian bisa lihat udah gak terlalu belang kan ya guys dan awalnya tuh tangan aku yang ini putih terus ini putih sedang-sedang yang ini agak gelap dan ini tuh gelap banget guys bagian sininya dan kalian bisa lihat warnanya tuh udah lumayan merata setelah aku pake ini aku pakenya 3 kali seminggu sih guys tapi aku sukanya sama ini dan karena aku juga suka banget sama aromanya next kita lanjut ke shower scrub dari Scarlet Whitening yang varian coffee ini juga varian terbarunya dan mereka satu pasang gitu mungkin ini tuh lebih menyengat baunya karena dia tuh bentuknya padat kalau ini bentuknya cair jadi baunya tuh gak terlalu keluar gitu loh aroma manisnya aku gak terlalu mikirin perbedaannya sih yang jelas baunya tuh bener-bener sama-sama enak nah untuk shower scrubnya dia juga mengandung gelatasi ion sama vitamin E yang juga berfungsi untuk mencerahkan kulit mengangkat sehat-sehat kulit mati dan ini ada butiran-butiran warna merah dan birunya di dalam itu adalah butiran-butiran scrub jadi butiran-butirannya itu tuh bikin mandi kita tuh lebih gampang lebih enak karena dia ada sesuatu yang membantu kita untuk mengangkat kotoran tersebut dan ini adalah sabun yang gentle dia gak terlalu berbusanya tuh melimpah banget karena biasanya tuh sabun-sabun yang busanya sangat berlimpah itu bikin kulit kita jadi kering guys setelah pemakaian tapi siskalet ini bikin kulit kita tuh gak kering tapi gak sampai yang lembab banget yang kayak basah banget gitu loh kalian wajib banget nyobain pasangan body care ini untuk bagi kalian yang suka sama aroma yang manis dan bau-bau kopi gitu aku kayak pake cuci tangan aku pake apapun itu jadi setiap aku udah beraktifitas aku cuci tangan lagi pake ini karena aromanya bener-bener aku suka banget aku gak akan berhenti ngomong kalau aku suka banget baunya karena emang seenak itu guys next next ini adalah produk yang apa ya ciri khasnya banget dari skalet yaitu body lotionnya dan ini adalah varian jolly yang varian paling barunya dan ini aromanya bener-bener aku mau nangis enak banget baunya guys aromanya tuh bener-bener manis girly dan fresh gabungan antara ketiga itu fresh girly dan manis kandungan aktifnya juga lebih banyak ada vitamin E, glutathione, kojic acid, sama niacinamai yang fungsinya juga sama-sama sih dengan varian body care yang lain yaitu untuk mencerahkan, menembakkan kulit kalau lotion dari skalet tuh bikin skin tone kita jadi naik dan aromanya bener-bener enak banget kalian yang gak terlalu suka pake parfum atau yang mageran pake parfum kayak aku aku tuh lebih prefer pake lotion daripada pake parfum ini adalah solusinya guys ini tuh produk yang sekaligus bikin kulit kalian jadi lembab cerah tapi juga sebagai parfum gitu loh parfumnya itu yang lebih alami karena yang mentel di kulit kalian bukan di baju kalian salah satu yang membantu aku untuk membuat kulit aku jadi tidak terlalu belang sebelang kemarin membalikan warna asli kulit aku yang selalu naik motor oke aku akan langsung pake aja secara berhutan mulai dari body scrub, terus shower scrub, terus lotionnya biar kalian bisa liat hasil pemakaian instannya kayak gimana, apakah berefek atau gak kalau misalnya kalian pake ini mandi aromanya tuh akan tahan di wc kalian selama beberapa waktu lah mungkin sampai beberapa jam oke ini aku akan diamkan selama 2-3 menit sesuai dengan instruksi pemakaiannya disini ada instruksi pemakaiannya ini ada instruksinya kalau didiamkan 2-3 menit kemudian setelah didiamkan baru udah digosok oke guys tadi aku udah diamkan selama mungkin sekitar 3 menit setelah itu aku lanjut buat gosok-gosokin biar sel-sel kulit mati itu terangkat dan bisa bikin kulit jadi tambah cerah dan ini gak bikin sakit loh guys karena butirannya bener-bener halus tapi tetep bisa mengangkat daki-daki kita atau kotoran-kotoran yang menempel setelah digosok-gosok kayak gini aku akan lanjut buat bilas nah ini udah aku bilas aku akan keringin dulu pake tisu ini btw merah-merahnya akibat aku gak tau kenapa dari tadi ini tuh merah-merah mungkin karena digigit sebut atau gimana nah ini dia udah beberapa tingkat gitu lebih cerah tangan kiri aku tuh lebih terlihat cerah daripada yang ini liatkan gak sih? nah padahal aku baru step pertama yaitu body scrub hasilnya tuh kulit jadi lebih halus gak kering juga kalau misalnya kalian nih yang problematikanya tuh kulit kalian kalau kayak digaris gini akan menimbulkan warna putih-putih gitu kalian bisa cobain si body scrub ini karena bikin kulit jadi kayak lebih halus dan lebih lembah gitu oke next aku akan lanjut buat pakein si shower scrub ini di tangan aku nah kayak gini guys tekstur dari shower scrubnya ini aku gak basahin air sih aku langsung aja kali ya dan bosok-gosok secara perlahan biar selesai kulit matinya tuh bener-bener keangkat next aku akan bilas dulu tadaaa ini dia guys baru satu kali pemakai ya dan ini sama sekali gak aku rekayasa yang ini tuh lebih cerah daripada yang ini next aku akan langsung tumpuk pakai lotion jolly gak apa-apa banget sih kalau misalnya kalian tumpuk baunya karena baunya tuh gak terlalu bertabrakan ini aroma kopi ini aroma yang manis geli gitu jadi aromanya tuh kalau bergabung enak banget nah ini untuk bukanya tuh ke kiri ini aku pakenya segini aja kali ya gak usah sebanyak gitu karena aku cuma mau pakai sampai sini tadaaa hasilnya jadi jauh lebih cerahan yang ini bener-bener warnanya tuh gak pucat beronah tapi tetep lebih putihan yang ini daripada yang ini dan hasil pemakainya tuh langsung bisa menyamakan warna kulit muka aku dan warna tangan aku by the way ini kalian abaikan ya ini bukan karena produknya tadi karena ini memang merah-merah sejak awal video jadi kayak gitu tadi guys kalau aku pakai ketiga rangkaian produk ini secara berturut-turut itu cuma hasil secara instan ya bayangkan kalau misalnya kalian pakai secara rutin hasilnya tuh bakal permanen dan bener-bener bikin kulit kalian jadi lebih cerah lebih lembab dan tentunya lebih halus dan aku bakal simpan official store dari skyline whitening di bawah ini jadi kalau misalnya kalian mau beli sebaiknya di official store-nya aja sih langsung karena takutnya kalian beli yang palsu atau yang udah dicampur-campur kayak gitu ngeri banget kan terima kasih yang udah nonton sampai habis semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like, 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 and subscribe and see you guys on my next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax